Harun, 21 tahun warga Jambangan Surabaya dan Ivan, 35 tahun asal mengantin Gresik, diringkus unit reskrim Polsek Tegal Sari setelah menggelapkan 6 mobil rental yang disewanya. Kapolsek Tegal Sari Kompol Dwi Nugroho mengatakan, tersangka yang melakukan penggelapan ialah Harun. Dia menggunakan modus menyewa mobil rental dalam rentang waktu mingguan untuk keperluan operasional pekerjaan Kamnis 20 Januari 2022. Pertama LP no. 107, berikutnya LP no. 10 Januari 2022. Terkait pengganti kegelap atau dalam ini untuk pelanggaran pasal 378 atau 32. Yang ada di belakang kita, tersangka misal HA dan IM untuk kejadian, saya dengan EOT ada dua, Senin tanggal 6 Desember 2021, selanjutnya Senin tanggal 1 November 2021. Untuk modus operandi yang dijalankan dari tersangka atas nama BAAT, dia bertemu dengan korban untuk selanjutnya menyampaikan ada kebutuhan event yang selanjutnya dipindahkan Juti menyewa kendaraan dan bertemu di salah satu hotel di jalan Bersetomo. Untuk LP awal atau PKP awal yang disewa adalah Dayatsu Sikra dengan nomor polisi L17888YZ. Namun setelah dikembangkan di LP berikutnya, LP no. 10 tadi didapatkan ada lima kendaraan yang digelapkan. Yang pertama, Dayatsu Xenia, Nopo W1327, TKP Balung Bedok, selanjutnya mobil Toyota Avanza, Nopo L1905CU, TKP Laka Santeri. Yang nomor tiga, Suzuki ATV, Nopo W1952, TKP Jambangan, Selanjutnya Xenia, Nopo L1097, TKP Wiyo. Dan terakhir nomor lima Toyota Avanza, Nopo L1593, DB, TKP Womotolo. Dan selanjutnya, dari tersangka HA, karena dia kesulitan ekonomi, dan uang akhirnya digadakan kepada tersangka IR dengan sejumlah uang yang didapatkan untuk jaminan. Jadi total ada enam kendaraan Kodampat yang sudah kita amankan. Selanjutnya, hari ini juga akan kita serahkan secara langsung kepada pemiliknya. Namanya sudah terjata, ini juga beberapa sudah hadir, dan kita akan kita bersama untuk penyerahan kendaraan yang sudah dibelakkan oleh tersangka atas nama HA dan IF sebagai 480 atau penaganya. Nah tentunya, ini juga sekaligus mengingatkan kepada masyarakat yang ada di Senabaya, terkhusus yang jelas hari, untuk lebih hati-hati ketika melakukan perseksi sewa-menyewa kendaraan. Jadi harus lebih detail terkait upaya atau alasan yang disampaikan ataupun badan usaha yang disampaikan. Itu juga untuk perjanjian yang disampaikan. Selain itu juga untuk pengaman dari kendaraan yang disewakan. Sehingga ketika ada terjadi sesuatu, bisa lebih mudah untuk memindahkan keberkasi. Atau kalau tidak, bisa meminimalisir daripada upaya orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menggelapkan, untuk melakukan daripada kendaraan yang juga disewakan. Kompol Dwi menyebut, modus yang digunakan tersangka itu kemudian dilakukan ke rental mobil lainnya. Lalu, mobil hasil penipuan itu dilempar Harun kepada Ivan sebagai penadah yang berada di Sumeneb, Madura. Sementara tersangka Harun mengaku, ia menggadekan mobil hasil penggelapannya itu paling rendah sebesar 15 juta rupiah. Sedangkan penadah Ivan mengaku ke enam mobil yang ia terima dari Harun tak dilempar lagi, melainkan digunakan secara pribadi. Semua mobil sama enggak? Ini kan ada mobil Sigra, Senia, Bangsa, Vivi, sama. Pasarannya 15, kamu gede. Dapat gede. Berapa mobil yang sudah digadaikan, Mas? Enam, Pak. Enam. Berapa bulan? Tidak bulan. Modusnya seperti apa, Mas? Berapa? Alasannya apa? Untuk peluang event. Kenapa? Untuk peluang event mobil saya, LIS, SPG. Kali sewa berapa mobil? Satu, Pak. Satu-satu, berarti satu lewat tempo lepas sambil lagi. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan barang bukti berupa Satu unit Daihatsu Sigra Abu-Abu Bernopol L1788ZH Satu unit Daihatsu Xenia Silver Bernopol W1327HK Satu unit Toyota Avanza Biru Bernopol L1965CU Satu unit Suzuki EPV Silver Bernopol W1952YH Satu unit Daihatsu Xenia Silver Bernopol L1097MH Dan satu unit Toyota Avanza Hitam Bernopol L1593DB Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 378KUHP Dan atau 372KUHP Dan atau pasal 480 Terkait tindak pidana pencurian dan penggelapan Dengan ancaman 4 tahun penjara Dari kota Surabaya, Jawa Tibur Lensa Indonesia melaporkan Dari kata surabaya, kita sungai Dari kata surabaya, Jawa Tibur